Pada hari Minggu 21 Februari 1988 di Stadion Gelora 10 November Surabaya berlangsung pertandingan kompetisi Divisi Utama Perserikatan 87-88 antara Persebaya Surabaya melawan Persipura Jayapura. Hasil pertandingan menunjukkan skor yang sangat mencolok yakni 12-0 untuk kemenangan Persipura. Pertandingan yang kontroversial tersebut akhirnya dikenal sebagai sepak bola gajah. Ini merujuk pada pertandingan gajah sesungguhnya yang lagi populer di Lampung pada saat itu. Bahwa gajah-gajah tak tahu kemana harus mencetak gol dan sepenuhnya dikendalikan sang pawang. Ini sekaligus menandai adanya sebuah konspirasi besar dalam persepak bolaan nasional yang kemudian pada periode setelah itu hal serupa juga beberapa kali terjadi kembali. Ada dua versi alasan yang mengiringi skandal sepak bola gajah tersebut. Versi pertama adalah karena Persebaya menyimpan dendam terhadap PSIS Semarang yang mengalahkan Persebaya di final Divisi Utama PSSI 86-87. Selain itu pada Divisi Utama Perserikatan 85-86, Persebaya merasa dikecewakan oleh PSIS karena mengalami kekalahan dari PSM Makassar yang menjadi pesaing utama Persebaya sehingga tidak bisa lolos ke babak enam besar. Versi kedua adalah diketahui bahwa pada saat itu ada dua tim dari wilayah Indonesia Timur yang mengikuti kompetisi yaitu Persipura Jayapura dan Perseman Manokwari. Di akhir kelasmen Perseman Manokwari dipastikan akan degradasi sehingga tinggal Persipura Jayapura, untuk itu dibuatlah skenario agar Persipura Jayapura sebagai wakil Irian Jaya dan Indonesia Timur bisa bertahan di kompetisi perserikatan, agar penduduk Indonesia Timur tetap memiliki hiburan olahraga. Namun berdasarkan buku sepak bola gajah paling spektakuler yang ditulis wartawan Jawa POS Selamat Uri Prihadi, alasan pertama lebih mengemuka, yakni dendam kepada PSIS. Sebelum pertandingan terakhir yang menyisakan Persebaya VS Persipura serta PSM VS Perseman Manokwari, kelasmen sementara Divisi Timur menunjukkan PSIS Semarang berpeluang besar maju ke babak enam besar yang akan dilangsungkan di Senayan. PSIS berada dalam peringkat ketiga dengan poin margin gol plus tiga, sementara Persipura berada di peringkat empat dengan poin tujuh dan selisih gol minus tiga. Jadi jika ingin maju enam besar, Persipura harus mengalahkan Persebaya minimal 6-0, sedangkan semua tahu Persebaya waktu itu sebagai sebuah tim sangat tangguh. Didukung penuh wali kota Surabaya Purnomo Kasidi, Bos Jawa Pos Dahlan Iskan serta manajer Agil Haji Ali, Persebaya menjadi tim yang solid, kompak dan secara permainan di atas rata-rata tim lain. Sulit membayangkan Persipura mampu menang lebih dari 6-0. Namun manajer tim Agil Haji Ali punya skenario lain. Tiga hari sebelum pertandingan, semua pemain Persebaya dikumpulkan Agil Ali Said di Hotel Majapahit untuk membahas skenario pertandingan melawan Persipura. Ikut diundang empat pemain Persipura pada pertemuan tersebut. Di hadapan semua pemain, Agil Ali mengatakan Green Force harus menyelamatkan NKRI. Meski sepakat mengalah, dalam skenario itu tidak disebutkan harus berapa nominal gol yang tercipta, yang penting sebanyak-banyaknya. Jadi untuk menyingkirkan PSIS, Persebaya harus kemasukan lebih dari 6 gol. Dalam pertemuan itu disepakati, salah satu pemain yakni Zainal Suripto diinstruksikan untuk mengganjal keras pemain Persipura di kotak penalti sehingga terkena hukuman kartu merah. Dengar kehadiran empat pemain Persipura, dipastikan para pemain mutiara hitam juga tahu skenario kartu merah tersebut. Pemilihan pemain untuk menghadapi Persipura, hanya Muharram Rusdiana sebagai pemain inti Persebaya yang akan dimainkan. Sementara yang lainnya pemain lapis kedua atau cadangan. Pemain-pemain utama Persebaya ketika itu adalah Putu Yase sebagai keeper. Bek, Muharram Rusdiana, Nuriono Haryadi Sang Kapten, Subangkit, dan Usman Hadi. Tengah Budi Yohanes, Maura Hali, Yongki Kastanya, Aris Syai Nyakit. Depan duet Mustakim dengan Samsul Arifin. Tibalah saat pertandingan. Sesuai rencana line-up yang diturunkan ke lapangan hampir semuanya pemain cadangan, pemain inti hanya Usman Hadi dan Muharram Rusdiana yang baru masuk ke babak kedua. Begitulah skor akhir pertandingan 12-0 untuk kemenangan Persipura. Hasil ini memastikan Persipura maju ke enam besar di Senayan dengan menggeser PSIS di peringkat 3 karena mempunyai selisih gol yang lebih baik meski poin akhir sama. Sementara hasil lain antara PSM melawan Perseman Manokwari tidak berpengaruh karena skor akhir hanya 2-0 untuk PSM. Pasca pertandingan, Persebaya tidak mendapat sanksi apapun dari PSSI. Karena secara regulasi hal seperti itu belum diatur. Akhirnya Persebaya menjadi juara perserikatan tahun 1987-88 setelah mengalahkan Persija Jakarta di final dengan skor 3-2. Terima kasih telah menonton!